Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang di kelas Matematika Ekonomi bersama saya Ibu Suryati Dosen Matematika Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Raden Masyait Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan kita bisa beraktivitas dengan baik hari ini Oke baik, hari ini kita akan kembali bersama menganalisa terkait dengan mata kuliah Matematika Ekonomi Dengan topik integral dalam penerapan ekonomi Nah, materi integral ini adalah materi yang cukup menarik bagi kita semua Karena ini bisa membantu kita untuk menganalisis atau menganalisa terkait dengan Untuk bagaimana kita bisa mengembalikan fungsi biaya yang tadinya misalnya kita sudah mengetahui fungsi marginalnya Atau bisa jadi dalam penerapan integral dalam ekonomi ini juga bisa digunakan untuk kita bisa mengetahui area di mana limit-limit dari sebuah fungsi itu diketahui Atau batas-batas dari sebuah fungsi itu diketahui Untuk materi kita hari ini integral akan saya masukkan ke dalam materi integral tak tentu Di mana integral tak tentu ini biasa digunakan untuk menghitung fungsi biaya total Atau bisa juga untuk menghitung fungsi penerimaan total Atau juga bisa untuk menghitung fungsi konsumsi dan fungsi tabungan Nah, bagaimana penerapannya? Oke baik, untuk dalam fungsi biaya Pendekatan integral ini integral tak tentu dapat diterapkan untuk persamaan fungsi total dari sebuah variable ekonomi Apabila memang fungsi marginalnya itu telah diketahui sebelumnya Jika fungsi marginalnya ini belum diketahui sebelumnya Maka kita akan cukup sulit untuk bisa menentukan bagaimana fungsi totalnya Nah, karena fungsi marginal pada dasarnya merupakan turunan dari fungsi total Maka dengan proses sebaliknya atau proses sebalikan Yakni yang disebut dengan proses integrasi Dapat dicari fungsi asal dari fungsi turunan atau fungsi totalnya Nah, kita ketahui bersama bahwa fungsi total atau fungsi dalam hal ini fungsi biaya total Itu adalah merupakan terbentuk dari fungsi key Artinya, berapapun jumlah dari biaya total yang dihasilkan dalam sebuah produksi Itu bergantung dari kuantitinya Kuantitinya atau outputnya Output yang ingin dihasilkan Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa mengetahui fungsi total dari biaya total Maka kita harus tahu dulu marginal costnya Nah, marginal cost itu terbentuk dari mana? Nah, marginal cost itu terbentuk dari turunan TC atau turunan total costnya Sehingga kita bisa membentuk TCnya ini adalah integral dari marginal costnya Tanpa kita membuang waktu, kita bisa langsung mengaplikasikannya dalam sebuah contoh soal berikut ini Misalnya, saya memiliki biaya marginal suatu perusahaan Yang ditunjukkan dengan MC atau marginal cost Sama dengan 3 key kuadrat Dikurangi dengan 6 key Ditambah dengan 4 Maka jika ada pertanyaan Berapakah atau bagaimana fungsi biaya totalnya Maka kita bisa memasukkan rumus integral ke dalam fungsi totalnya Nah, kita ingat-ingat lagi kaedah integral di materi-materi kita sebelumnya Ada kaedah integral namanya kaedah integral pangkat ya Untuk bisa menemukan integral dari sebuah fungsi Yang dia fungsinya adalah fungsi berpangkat Maka kita bisa memasukkan rumus integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 Dibagi dengan n plus 1 ditambah dengan ka Nah, ka ini adalah konstanta Dimana ka ini tidak boleh kita isi dengan angka semaunya sendiri ya Tetapi ka ini memiliki makna Apalagi kalau dalam ilmu ekonomi Dalam setiap fungsi Misalnya fungsi biaya total Dia memiliki biasanya memiliki konstanta Nah, konstanta ini menunjukkan biaya tetapnya Bukan berarti ka ini tidak memiliki makna apapun ya Tetapi ka konstanta yang tidak diikuti oleh variabel tertentu Maka itu disebut dengan vcos Kenapa dia bisa disebut sebagai vcos atau biaya tetap? Nah, kita ketahui bahwa vcos atau biaya tetap Itu dia tidak akan berubah Seiring dengan perubahan jumlah outputnya Sehingga dia tidak diikuti oleh variabel lain Berbeda dengan biaya variabel Biaya variabel itu selalu diikuti oleh variabel key atau outputnya Seberapa besar biaya variabelnya itu bergantung dari jumlah key yang akan diproduksi Nah, itulah maknanya Nanti juga akan berbeda lagi Berbeda lagi misalnya kalau dalam fungsi penerimaan Dalam fungsi penerimaan kita tidak akan menemukan konstanta Karena apa? Tidak mungkin ya kita bisa menjual barang Kita bisa mendapatkan penerimaan Kalau kita tidak melakukan penjualan barang Berarti tidak akan ada penerimaan Kalau tidak ada output atau key yang bisa kita jual Nah, itu adalah makna dari konstanta dalam beberapa persamaan yang ada dalam ilmu ekonomi Nah, kembali ke dalam persamaan yang sudah saya berikan ini Nah, saya punya persamaan MC sama dengan 3 key kuadrat dikurangi dengan 6 key ditambah dengan 4 Apabila kita integralkan dengan rumus atau dengan kaedah integral pangkat Maka kita bisa masukkan di mana n-nya Pangkat n plus 1-nya ini kita ambil dari pangkatnya Sehingga 3 key kuadrat jika kita integralkan menjadi 3 key pangkat 2 plus 1 Dibagi dengan 2 plus 1 Dikurangi dengan 6 key 6 key kalau kita integralkan menjadi 6 key pangkat 1 ditambah 1 N plus 1 berarti 1 ditambah 1 Dibagi dengan 1 plus 1 Ditambah 4 key ditambah dengan ka atau konstantannya Sehingga bisa kita ketemukan 3 key pangkat 3 dibagi dengan 3 Dikurangi dengan 6 key kuadrat dibagi dengan 2 Ditambah 4 key plus konstanta Nah, 3 key pangkat 3 dibagi 3 Maka bisa kita sederhanakan 3 dibagi 3 itu sudah habis Sehingga kita punya persamaan key pangkat 3 Dikurangi dengan 6 key kuadrat dibagi 2 Berarti 6 dibagi 2 itu bisa kita sederhanakan menjadi 3 Sehingga kita temukan menjadi min 3 key kuadrat Ditambah 4 key ditambah dengan konstanta Mudah ya untuk kita bisa tahu fungsi biaya total Ketika kita sudah mengetahui marginal costnya Nah, bagaimana jika ternyata Di dalam soal yang kita punya Atau di dalam persamaan yang kita punya ini Telah diketahui besar biaya tetapnya Atau V costnya Diketahui bahwa biaya tetapnya Atau V costnya ditentukan sebesar 4 Nah, sudah saya jelaskan tadi Bahwa biaya tetap dalam fungsi biaya total Itu merupakan bentuk dari konstantannya Sehingga bisa kita masukkan ke dalam persamaan saja Dalam persamaan biaya totalnya Maka 4 kita masukkan dalam persamaan biaya totalnya Menjadi key pangkat 3 Dikurangi key kuadrat ditambah 4 key plus K K nya kita ganti menjadi angka 4 Yang kita maknai sebagai biaya tetapnya Atau V costnya Nah, dari biaya total ini Kita bisa menemukan persamaan yang lain Dari biaya total kita bisa menemukan persamaan biaya rata-ratanya Mudah saja Ketika sudah diketemukan biaya totalnya Maka biaya rata-rata itu hanya Dari biaya totalnya dibagi dengan key nya Sehingga ketika saya punya persamaan Biaya totalnya adalah key pangkat 3 Dikurangi 3 key kuadrat ditambah 4 key plus 4 Biaya rata-ratanya atau biasa disederhanakan Menjadi AC itu adalah key kuadrat Kenapa key kuadrat? Karena key pangkat 3 dibagi dengan key Maka menjadi key kuadrat Dikurangi 3 key 3 key itu dari 3 key kuadrat Dibagi dengan key menjadi 3 key Ditambah 4 4 itu dari 4 key Dibagi key menjadi hasilnya 4 Ditambah dengan 4 Dibagi dengan key Nah, itu untuk mencari total cost Saat kita memiliki marginal cost Nah, selanjutnya Selain dari persamaan total cost tadi Kita juga bisa mencari persamaan dari penerimaan Nah, persamaan dari penerimaan Atau biasa disimbolkan dengan total revenue Atau TR Boleh Atau biasa juga orang menyebutnya dengan R saja Tidak perlu dengan totalnya Revenue saja juga boleh Silahkan Maka kita bisa mencarinya dari mana Tentu karena kita berbicara terkait dengan integral Yang hubungannya adalah dengan diferensial Maka kita bisa mencari TR atau R nya itu adalah dari marginal revenue nya Karena marginal revenue itu adalah merupakan fungsi dari key Ya, kurunan dari fungsi key Nah, kemudian bagaimana caranya? Maka kita integralkan saja Misalnya saya memiliki contoh soal sebagai berikut Dimana saya mempunyai marginal cost atau MR Sama dengan 16 min 4 key Maka kita bisa mencari fungsi total revenue nya Nah, integral dari MR sama dengan 16 min 4 key Kita integralkan dengan rumus tadi Dengan rumus kaedah integral berpangkat Yaitu ketika kita memiliki persamaan X pangkat N dx sama dengan Menjadi X pangkat N plus 1 N nya dari mana? N itu adalah dari nilai pangkatnya Dari nilai pangkatnya Dibagi dengan N plus 1 Nilai pangkatnya tadi juga Ditambah dengan konstantannya Nah, kita masukkan saja Kita masukkan tadi nilai pangkatnya Kedalam fungsi MR nya Sehingga kita ketemukan bahwa integral dari marginal revenue Itu adalah 16 key min 2 key kuadrat Jadi integral dari MR sama dengan 16 min 4 key Itu adalah 16 key min 2 key kuadrat Nah, pertanyaannya Kenapa di dalam fungsi TR ini Yang seharusnya kita memakai kaedah integral berpangkat tadi Dimana seharusnya ada konstanta yang mengikuti Ternyata dalam fungsi TR ini Konstanta tidak dilibatkan Tidak ada konstanta di sini Nah, ini sebenarnya sudah sedikit saya jelaskan tadi di awal ya Tidak akan muncul konstanta di dalam Fungsi penerimaan total Karena apa? Konstanta itu kan dia berarti Tidak punya variable yang mengikuti ya Atau dia tidak diikuti oleh key Padahal tidak mungkin Tidak mungkin sebuah persamaan penerimaan Itu tidak dipengaruhi oleh key Pasti dia dipengaruhi oleh key Artinya kita dapat menerima Kita dapat menerima hasil penjualan Kita bisa menerima uang Kalau kita ada barang yang dijual Dan itu artinya disimbolkan dengan key Atau output Itu maksud dari kenapa Fungsi penerimaan yang saya sajikan ini Dimana TR itu adalah 16 key Min 2 key kuadrat Yang didapatkan dari MR sama dengan 16 Min 4 key Loh kok dia tidak muncul konstanta? Ya, karena dalam fungsi TR itu Selalu dipengaruhi oleh variable key Tidak akan muncul konstanta Nah, ketika kita sudah punya Persamaan TR Maka kita bisa mencari AR-nya Atau kita bisa mencari average revenue-nya Dimana AR seperti pada TC tadi Fungsi rata-rata itu selalu diperoleh dari Fungsi totalnya dibagi dengan key Sehingga ketika saya punya fungsi totalnya 16 key min 2 key kuadrat Dibagi key 16 key per key atau dibagi key menjadi 16 Kemudian min 2 key kuadrat Kalau dibagi key menjadi min 2 key Sehingga fungsi penerimaan rata-ratanya Menjadi 16 min 2 key Oke, itu untuk jika kita terapkan pada fungsi penerimaan Nah, akan berbeda kasusnya Pada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan Oke, kita barangkali sudah pernah belajar Terkait dengan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan Dimana fungsi konsumsi dan fungsi tabungan Ini adalah variable-variable yang Apa namanya Membentuk sebuah pendapatan ya Atau memiliki hubungan Memiliki hubungan fungsional terhadap pendapatan nasional Nah, pendapatan nasional itu adalah Gabungan dari konsumsi dan tabungan Artinya, pendapatan yang kita peroleh Itu adalah aplikasi dari dua hal Yaitu aplikasi dari kegiatan kita berkonsumsi Dan kegiatan kita dari menabung Apakah bisa pendapatan nasional itu hanya C saja Hanya konsumsi saja Bisa Jika dalam periode tertentu Pendapatan kita hanya habis untuk konsumsi Kita tidak sempat untuk menabung Nah, itu namanya berarti Y sama dengan C Tetapi, jika ada sisa atau ada kelebihan dari konsumsi Sehingga bisa kita lakukan saving Maka, pendapatan nasional itu bisa terbentuk Dari konsumsi dan tabungan Nah, di dalam fungsi pendapatan nasional Itu kita bisa membuat fungsi konsumsi Dimana fungsi konsumsi itu adalah C sama dengan fungsi dari Y Atau C sama dengan A plus B Y Nah, A ini apa? Kemudian B itu apa? Dalam fungsi konsumsi A itu disebut dengan konsumsi otonom Konsumsi otonom itu adalah pada saat Konsumsi pada saat dia tidak memiliki pendapatan sama sekali Makanya dia dinamakan dengan konsumsi otonom Atau mungkin bisa dibilang konsumsi dasar Dia tidak memiliki pendapatan Tapi namanya seseorang tidak memiliki pendapatan Tetap dia harus berkonsumsi untuk mempertahankan kehidupannya Nah, itu namanya fungsi konsumsi otonom Nah, B itu apa? Di dalam fungsi konsumsi dan fungsi tabungan B disebut dengan MPC Atau Marginal Propensity to Consume Nah, MPC itu sebenarnya MPC ini adalah turunan dari fungsi C Jadi, MPC atau kita simulkan dengan B Ini adalah fungsi dari turunan C Nah, karena Y itu adalah Merupakan konsumsi ditambah dengan tabungan Maka kita bisa membuat fungsi tabungan yang baru Kalau kita tadi bisa menemukan fungsi konsumsi Maka kita bisa menemukan fungsi tabungan juga Dari fungsi Y-nya Karena apa? Y sama dengan C plus S Sehingga S juga bisa kita ketemukan S itu adalah min A ditambah 1 min B Y Nah, berarti di dalam fungsi saving Kita juga punya nih 1 min B 1 min B itu apa? 1 min B itu adalah MPS Atau Marginal Propensity to Savings Kecenderungan seseorang untuk melakukan saving Ketika ternyata pendapatannya bertambah MPC Kecenderungan seseorang untuk melakukan konsumsi tambahan Ketika ternyata pendapatannya itu bertambah Nah, MPS sama MPS juga merupakan turunan dari fungsi S Nah, misalnya nih Saya punya sebuah studi kasus Atau saya punya kasus Di negara kertagama Memiliki autonomous consumption Atau konsumsi otonom tadi yang saya bilang A Itu sebesar 3 miliar A-nya sebesar 3 miliar Dan MPC-nya sebesar 0,8 MPC tadi kita simulkan dengan B ya Bagaimana fungsi konsumsi dan fungsi tabungan yang terbentuk Dengan data yang sudah ada Nah, dari sini bisa kita analisa terlebih dahulu Apa saja yang bisa kita ketemukan dari studi kasus tersebut Yang pertama, angka 30 miliar itu Dia katakan sebagai konsumsi otonom Berarti kita punya A A-nya adalah sebesar 30 miliar Kemudian dikatakan juga MPC-nya itu 0,8 Berarti kita punya nilai B-nya B-nya adalah 0,8 Nah, dari sini kita bisa membentuk fungsi konsumsi Dimana fungsi konsumsi itu adalah integral daripada MPC-nya Sehingga integral dari MPC 0,8 tadi diintegralkan menjadi 0,8 Y ditambah K Nah, K K tadi di sini adalah konstanta ya Dalam fungsi konsumsi dan fungsi tabungan Nilai K itu disebut dengan konsumsi otonom Dia tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain Y tidak mempengaruhi K Tidak mempengaruhi A Sehingga kita masukkan saja Nilai A ini adalah menggantikan konstanta tadi Sehingga kita punya fungsi yang baru Fungsi yang baru adalah C sama dengan 0,8 Y ditambah 30 30-nya tadi adalah A-nya Nah, artinya apa? Bahwa 0,8 Y ditambah 30 Konstanta 30 itu adalah konsumsi otonom Yang menyatakan bahwa dia tidak dipengaruhi oleh pendapatan yang mau bertambah berkurang Kalau dia tidak punya pendapatan bagaimana Tetap seseorang akan melakukan konsumsi tanpa dipengaruhi pendapatan sebesar 30 miliar Nah, aplikasinya sama dengan fungsi konsumsi dengan fungsi tabungan Kalau dalam fungsi tabungan atau fungsi S Maka kita bisa menemukan fungsi S Itu jika diketahui MPS-nya Nah, kita tahu di sini ada nilai MPC 0,8 Apakah kita bisa tahu MPS-nya? Bisa, karena pada dasarnya MPS itu diperoleh dari 1 dikurangi dengan MPC MPC kita punya 0,8 berarti 1 dikurangi 0,8 0,2 Maka nilai MPS yang bisa kita ketahui adalah sebesar 0,2 Maka dari itu kita bisa cari fungsi saving-nya Fungsi saving-nya itu dari integral MPS-nya Yaitu integral dari 0,2 DY Berarti integral dari 0,2 DY itu adalah 0,2Y ditambah dengan K Nah, K-nya, karena K tadi ini adalah konstanta yang kita simbolkan dalam fungsi tabungan dan fungsi konsumsi itu adalah disebut dengan konsumsi otonom Yang nilainya dalam studi kasus yang kita ketahui adalah 30 Maka kita masukkan saja menjadi S sama dengan 0,2Y ditambah dengan 30 Oke, nah itu tadi aplikasi integral dalam ilmu ekonomi Hari ini kita sudah belajar terkait dengan integral tak tentu Untuk mengetahui fungsi total dari fungsi marginalnya Dalam hal ini adalah aplikasi fungsi biaya total, fungsi penerimaan total dan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan Lain waktu kita akan belajar terkait dengan integral tentu Yang aplikasinya barangkali bisa dalam surplus produsen, surplus konsumen dan lain sebagainya Cukup sekian untuk materi kita hari ini Terkait dengan integral tak tentu Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekhilafan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton